narasumbernya dari Amerika, tapi mereka di dekamen untuk leba-leba yang dari Cibupuri tuh kan jangan lupa di subscribe subscribe, like, komen, like, komen, like, komen, like, komen, and subscribe guys yo guys, YGG channel selamat menikmati selamat sore pak selamat sore juga salam corona pak salam corona namanya siapa pak? pak Udin pak Udin, disini udah berapa lama? udah lama, kami semenjak dirinya ini kan, kami disini kan ada sampe kami juga disini, kokang parkir juga sama ditugaskan disini tuh, YGG ini lah kan, itu jual produk-produk UMKM tuh UMKM Pelawani madu yang jelaskan aslinya memang warga desa Naman aslinya memang bukan sini, Jawa lah cuma udah masuk sini sudah lama di sini pak ya sudah sudah memang katanya ada sentral penghasil madu pelawannya di dalam sini ada memang ada ya akhirnya diolah oleh UMKM yang disini gitu pak ya iya terus belakang juga tadi kelihatannya ada madu pelulut juga ada juga madu pelulut juga di belakang kalau madu ini madu memang hutan liar ini kan ada varitasnya Doresata kan Doresata itu boleh kan madu yang tidak menjadi cinakan kan di samping ada madu pahit, madu manis itu kan juga ada madu pelulut juga di belakang itu kan madu pelulut kan berarti ini buka setiap hari ya? setiap hari lah buka setiap hari pengunjung bisa boleh kesini ya pak ya? ada lah boleh cuma sekarang boleh katakan covid memang agak seti kan iya 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 tapi boleh ada kesini boleh boleh ada masalah kan untuk lihat disini ya terutama hari ini weekend kan jadi agak rame disini tapi bukan rame-rame banget nggak gitu hanya mereka pengen lihat langsung apa sih yang ada di dalam hutan pelawan ini pak selama ini memang sudah ada pembinaan kah tentang madu ini? ada memang kami juga Jember pernah dididik jadi pelatihan kan dari pemerintahan gitu lah pemerintahan tuh justru narasumbernya dari Amerika tapi mereka didikami untuk lebah-lebah yang dari Cibupur itu kan oh iya tapi untuk sementara lebah dari Cibupur itu melifera varitasnya kan untuk sementara disini tapi belum menjadi pak belum jadi ya belum jadi karena mungkin kita kan udah boleh sekaligus kan karena disana kan madu itu kan madu ternah kan sementara sini kan disini kan bunganya bunga hutan kan jadi sementara memang belum bisa pak jadi sementara madunya memang mati sebagian ada keliaran juga kan iya betul tidak pulang lagi gitu ya iya tapi kalau yang jini yang ada yang mau madu asli-asli bangka asli-asli bangka varitasnya madu dorsata itu yang liar itu kan dorsata yang liar itu dan memang produksi madunya itu dari yang dorsata tadi ada juga ya yang dorsata memang yang ini yang dari bangka itu ya madu madu hutan liar hutan liar bangka ya dan itu ada dua macam pak ada yang manis dan yang pahit selama ini hasil dari um kami sendiri pak sudah dijual ke luar kan banyak dikartocok dikartini kami juga ada oh gitu ada dikartini pangkal pinang keluar daerah gitu pak ada juga timbur sempat di Jogja juga ada kan tapi sementara karena permintaan memang sekarang tinggi untuk madu pahit yang kementarakan karena mobil ini karena mobil ini ke Jakarta silapalagi madu kelulut itu jelasnya ada kelulut juga ada yang pahit gini ada yang pahit tergantung tergantung bunga misalnya ada bunga arum burung manis bunga leting juga manis tapi kalau bunga pelawan memang pahit iya jadi dari nektarnya pelawan itu ya iya nektar pelawannya memang kalau itu cuma ston sebuah kali paling tinggi kalau produksinya anda itu kalau bunga pelawan tapi sekarang kan karena cuaca anda menentu memang kadang-kadang sampai tiga kali buahnya sampai tiga kali setahun aku itu hubungannya pelawan karena sekarang kan kemarauhnya akan menentu suatu yang menentu kadang-kadang musim panas kadang musim-musim hujan kadang-kadang pastinya musim kemarau ternyata hujan juga disini kan itu apakah ada teman-teman penting pernah musim-teman sering sering pernah juga provinsi dari dari kota juga pariwisata-pariwisata mereka sempat makan ada saran nggak buat para pengunjung yang berkunjung kesini di apa gitu apa yang ada yang selama ini dilanggar gitu enggak buang sampah sembarangan cuma itulah kalau bisa kan kami minta tolong jangan buang sampah sembarangan kan nasihat pada pengunjung ya kalau mengangkutan sini kan boleh katakan ya jangan terlalu ketawa buah-bahak oh gitu kan itulah kan itulah saran-saran dari kami Pak oh iya berarti teman-teman selain kita harus jaga ini jaga persennya juga yang mungkin etitutnya juga dijaga Kak ya iya lah etitutnya juga jangan buang dalam tidak boleh bakar-bakar itu kan yang tertawa nggak boleh terbahak-bahak kalau masukin tidak boleh terlalu gamblang lah Kak ya tidak dijaga gitu kan Pak kalau boleh tahu untuk kemasan ini harganya berapa? kalau yang pahit ini kami jual 200 ribu Pak 200 ribu ya berapa liter Pak? nah itu sedikit 300 mili 300 mili 300 mili ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? kalau kami kadang-kadang jam 8 kurang sampai jam 5 kan jam 6 masih ada tamu lah kami juga karena kami kan sampai di sini kan kami petani kan kadang-kadang ada di rumah di kebun di sawah gitu Pak ya kamu beli madu datang di sini kan nah itu loh Pak ini berarti ini produknya Pak ya ini teman-teman bisa dilihat nih produknya nih ini ada produk dari madu manis sama ada madu pahit juga nih madu pelawa eh madu pelawaan madu pelawaan madu manis sweet sama bitter ya ada dua jenis nih beratnya sekitar 300 ml ya 300 ml untuk harga 200 ml silahkan datang ke sini kalau mau beli silahkan datang ke sini ini sekalian langsung berkunjung ke dalam di sini juga Pak di sini ada ada terapi lintah juga ada terapi lintah juga terapi lebah juga ada sini Pak oh ada terapi lebah juga ada juga di dalam Pak di sini Pak di sini juga petugasnya nggak ada kalau terapi lintah saya dengan istri saya kan oh gitu kalau terapi lintah namang bangka tengah bangka pelitung dari YouTube nggak tahu siapa yang ini kan itu kami lah petugasnya Pak oh gitu oh iya iya kami lah petugasnya Pak jadi akhirnya ada informasi nih informasi gizinya di sini ada informasi gizinya ada ya betul nih eh AKG nya ada 0% 0% yang bisa dipacar semua masih untuk 2200 kalori ya oke terus ini Pak saya juga pernah dengar eh hutan pelawan juga selain menghasilkan madu seperti kita lihat jamur Pak ya jamur nah itu kalau jamur tuh gimana Pak maksudnya jamur tiramid musim tertentu jamur pelawan oh jamur pelawan jamur pelawan Pak ya kalau ini sampai hampir 3 juta 2 juta 1 kilo ya 1 kilonya itu itu di musim apa aja Pak banyak kehasilkan jamur itu di musim hujan kan itu kan waktu habis kemarau datang hujan ada petir ada petir itu lah kan itu tandanya petir soalnya ya kan habis kemarau datang pancaroba ada petir om kalau cuma cuma ini Pak mau nisikan kadang-kadang kalau sebelum tumpu mereka tuh ada tanjuk tanjuk itu lampunya silahkan tunggu sendiri bisa dimakan racun itu suatu tanda-tanda bisa lalu satu kapan akan tumbuh jamur biasanya kan dalam minggu-minggu nih misalkan tubuh jamur pelawan itulah kan Nah kalau saat ini ada sekarang ini kemarin juga ada tubuh tempoh hari waktu bulan April kan April-April tempoh hari kan ada tumbuh cuma sudah sangat banyak kan kita sudah sangat banyak berapa sekilonya pak jualnya sekarang 2 juta setengah 2 juta setengah jadi sini pak kalau misalnya dorok hajatan Junatan atau nikahkan pakai sayur apa itu ulat lompah pelawan kan itu berarti orang kaya itu berarti selain ada madu ada jamur juga ada jamur Terus satu lagi pak berkenaan dengan jamur tadi Apakah ada olahan lain Pak selain dikonsumsi dibuat papayu bila macem olahan lainnya mungkin apa sementara sini ada tukar teh pucuk pelawan kan pucuk pelawan-pucuk pelawan foto kami habiskan Oh besoknya habis ya habis kebetulan kan wawah teh pucuk pelawan ada juga jeruk kunci kan ini kalau pelawan dah usah dah usah itu bunganya di seorang lebat daunnya tuh itu mengandung obat kan daunnya tuh buat teh teh pucuk pelawan semuanya itu udah diteliti ya Pak ya bahkan dari UGM dari ini yang tahu duluan daripada kami kan mereka yang tahu duluan lagi ya Oh ya selain itu juga tuh ada tuh CSR nya dari Universitas Bangka Belitung dan pernah juga di apa itu sekolah alam dari Malik dari Singapura pernah ke sini dari Jakarta juga ke sini orang mulai-mulai pernah juga ke sini pernah oke terima kasih Pak sampai tadi Pak Udin ya terima kasih Pak atas ininya perkenalannya kita nanti coba masuk ke dalam kita lihat apa sih yang ada di dalam Mbak ya terima kasih buat Pak Udin nanti kita ketemu lagi pas keluarnya makasih ya Pak Halo seperti ini adalah tempat penangkaran madu kelulut yang ada di hutan pelawan ciri khasnya ya gini iya tahu Kakak ketemu lagi Oh iya tadi di depan hutan pelawan ini ternyata ada peternakan madu kelulut ya ya kelulut trigona namanya ini ada petak-petak ini kenapa di biara di sini karena pelawan ini pun pelawan menyediakan bunga pelawan jadi nektarnya itu bisa diambil sama madu kelulut untuk produk dari madu kelulut itu sendiri tapi kata bapaknya tadi Pak Udin ngomong bahwa nektar dari kayu pelawan ya ya kayu pelawan itu agak pahit bisa jadi madunya pahit ya Kak nanti kita coba lagi kita cari kita beli kalau ada tidak ada karena mungkin lagi bisa hujan Kak jadi dia berkurung di dalam karena kalau dia di luar mungkin dia bisa tersesat dan mati kena air hujan banyak nih ada berapa apa namanya tempat ini box peti ya rumah-rumah madu ini ada rumah madu sekitar adalah tiga bulan ya kali ya kita coba angkat deh masih ada kasih madunya Oh iya ini dia kalau nggak kak Alok Yes ini rekan duit kepon saya ini Kak kita membuka ya Oh ada tuh Ups ada masih ada dia ternyata dia ini ternyata dia taruh lagi mengendap di dalam mungkin dia sedang berproduksi kali karena hari juga reman sore sambil selesai mengisah nektar dia pulang lagi ke saran untuk bikin madu kelulutnya Oke selain tadi madu pelawan ada ada madu kelulut juga jadi buat kamu-kami yang pengen beli madu kelulut bisa langsung sini juga di hutan pelawan desa Namang ini kayak gede Pak 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 Udin biasa nih itu kurangnya nih kurang ada isinya ayah Oh iya Oh iya wah Oh ini mengagak kreksif tapi kelulut ini dia bisa ngigit nggak Pak enggak ngigit tapi tidak anda beli pesakitnya tanpa-sangatan dia Oh gitu ya aduh-aduh hahaha Aduh 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 abu kabur deng apa kabur gigit oke nah sebenernya inilah madu kelulutnya kelulut Rigona nya lengket di baju ya itu dia mengeluarkan diur ya apa gimana nektar itu nektar yang sempat dimakan dia tadi dia keluarin dia pikir tersangkarnya kali ya ya papa kakak dibawa pulang aja jangan kasihan dia jauh dari makanan ini yang menyerang kita tadi yuk menyerang Pak sutradara ini tadi makanya Pak sutradara panik kan dia tahu yang manis bukan manis Kak tadi kan dibilang nektar pelawan itu pahit jadi tapi kakak jangan sok manis karena dia produksi madu pahit bukan madu manis makanya di nyari kakak tadi karena di kirainnya barang pahit kak oke ini udah kita bebas lepaskan dia jangan dibunuh ya guys kita bebas apa sih Ups I can do that coba mendekat kembali Freddy tadi tempat di serang kan udah jinak ya Pak ya Oh ini Freddy kita nggak jangan terlalu deket-deket deh ini kantong kantongnya adalah kantong madu kantong madu ya Oh madunya ada disitu jadi kalau mau panen kami ada alat Pak pakai sedotan tuh pakai sedotan atau pakai suntik pakai apa-apa namanya tuh pakai sedotan pakai listrik Pak nah kalau udah dia powerbank itu Pak nanti kalau itu isinya udah diambil Pak ya bisa terisi lagi atau enggak terisi lagi-lagi terus berkesan bunga cucur lebah ini yang paling-paling komersial ikan paling rajin ini tergantung bunganya kalau mengadu bunga pelawan pahit kan kalau bunga leting bunga lainnya manis kan nah biasa madu ini madu-madu kelulut ini dia panennya itu bisa berapa kali Pak Oh gini kadang-kadang sebulan dua kali pernah sebulan dua kali sebulan dua kali setengah minggu setengah bulan sekali udah udah ada ini ketemu juga panen ini kan ini pilihkan sedotnya masing powerbank kami kan mengalatnya itu kan listriknya tuh nah disedotkan ada medianya kan ngomong-ngomong sih nanti botol kan diadang sama botol nah kira-kira kalau satu bok ini Pak dia dapat berapa liter gak ini kemarin juga hanya berapa ini kemarin dapat dua liter lebih ini Pak dari sekian banyak ini tuh liter tuh tengah dua liter tuh sementara kami jual nih 250 mililiter kami jual tuh 150.000 gitu ya cukup komersial juga emang ya per 250 mili itu dijualnya dengan 150.000 dan ini ada satu kloninya tiga macam satunya lebah ratu keduanya lebah jantan ketiganya lebah pekerja maka itu mereka tuh pernah ini tumbang jadi antara ini sama sana tuh betarung mati karena mereka lebah itu kalau mau keluar dicimuk oleh ratu ini kelar larva ada di dalam sini Oh gitu Oh jadi bok ini ini untuk untuk tempat madunya tempat madunya di atas sini ada larva ada di dalam berarti antara bok ini sama sama yang ini nyatu gitu Pak ya tuh dan ini ada pintu gerbang depan tuh ini pintu gerbangnya ada di sini iya 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 ini pintu gerbangnya tuh hati pintu gerbang Oh ini jadi dia masuknya dari situ ya dan sebelum mereka setelah keluar emak pulang mereka dicium oleh ratu mereka enggak keder ke tempat lain-lain dah kesasar mereka jujur pernah ditumbang hake mau ke masuk ke situ tempat ini terang enggak boleh banyak mati itulah klonikan jadi larpah di dalam Pak ada sama indok-indoknya jadi dalam untuk klonikan yang atas itu usus memang madunya kantong-kantong madu jenian oke terima kasih Bapak atas informasinya yang tahu saya biasa itu makan minum-minum apa namanya minum madu kelulut ini yang rasanya asam manis asam ada yang pahit juga yang pahit belum Pak kalau sini macam-macam ada tiga 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 rasa sini nggak pilihan rasa lumada musim pelawan pahit kalau musim manis juga manis juga kan manis-manis asam maniskan tapi sementara kalau untuk pemasaran memang sangat-sangat inilah lumayanlah nih permintaan sekarang tinggi Pak nih permintaan apalagi untuk kopit-kopit gini kan Jakarta emang permintaan emang kami juga ada-ada tidak tercukupi mereka minta sekian-sekian Pak kami bukan produksi kami terkatung pada alam itu kan hmm terkatung pada alam kan bukan awan produksi produksi lain kita bisa minta sekian-sekian boleh kan kita kan maklum tergantung pada alam baiklah Pak terima kasih payah ditutup lagi Pak boleh Pak kasihan oke Pak terima kasih Pak sip kita ada kelayer kita kelar kita pulang ya Kak setelah secara lagi tempat destinasi lain bye guys eh bye teman-teman bye Cepradi jangan sampai kita kebohong jangan sampai kita kebohong